Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel kebanggaan kita ini, Toffle Big Bang Hari ini kita akan menjelaskan materi kita tentang adjective word order Untuk lebih jelasnya, mari bareng-bareng kita perhatikan dan simak materi berikut ini Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang adjectives word order Apa sih sebetulnya materi ini? Materi ini adalah materi yang mengharuskan kita meletakkan susunan kata sifat dengan baik dan benar dalam sebuah kalimat Jadi, apabila kita akan membuat kalimat di mana ada beberapa kata sifat yang letaknya berdekatan Maka kita perlu mengikuti aturan tertentu dalam bahasa Inggris Sehingga kata sifat itu menjadi susunan yang baik dan benar Oke, untuk lebih jelasnya, lihat slide berikut ini Alright, bisa dilihat di sini bagaimana sih cara kita meletakkan susunan-susunan kata sifat yang letaknya berdekatan dalam suatu kalimat Untuk lebih mudahnya, kita buat singkatan di sini Singkatannya adalah osaskom Yang pertama yang kita letakkan itu adalah determiner Contohnya one, a, an, the, every, that, dan lain sebagainya Setelah determiner, baru kita letakkan opinion Contohnya amazing, beautiful, good, dan lain-lain Setelah opinion, baru size Contohnya big, small, long, short, high, dan lain-lain Setelah size, baru age or temperature Contohnya old, new, ancient, hot, cold Setelah itu, baru shape Contohnya round, square, fat, thin Selanjutnya color Contohnya red, white, black, blue, dan lain-lain Setelah color, urutan berikutnya adalah origin Contohnya indonesians, americans, asians, dan lain-lain Setelah origin, kita lanjut ke material Contohnya cotton, rubber, metal, and iron Setelah itu purpose Contohnya football, school, eating, sleeping, playing, dan lain-lain Dan terakhir adalah kata benda Contohnya booty, cat, car, motorcycle, dan lain-lain Oke, untuk lebih jelasnya Coba kita analisis kata sifat berikut ini Oke, disini ada beberapa kata sifat Yang akan kita susun Sehingga menjadi susunan yang baik dan benar Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah Pahami dulu rumus peretaan kata-kata tersebut Asuk yang kita bahas tadi Ada yang namanya osaskom O-nya adalah opinion S-nya adalah size A-nya adalah age S-nya adalah shape C-nya adalah color O-nya adalah origin M-nya material Dan terakhir P, purpose Oke, yang pertama Ada here Long, beautiful, red Oke, sekarang kita analisis Here, here, itu masuk ke dalam kata benda Oke Long, itu masuk ke size Oke, letaknya di nomor dua Beautiful, letaknya dia masuk ke opinion Nomor satu Red, masuk ke color Oke Sehingga apabila kita cocokkan dengan susunan ini Dia akan menjadi beautiful, long, red, hair Itu yang pertama Yang kedua Ada Indonesian Two skinny boys Yang pertama Indonesian Indonesian masuk ke origin Oke Two itu masuk ke determiner Skinny itu masuk ke opinion Boys itu masuk ke Kata benda Sehingga Susunannya menjadi Two skinny Indonesian boys Oke, mudah bukan? Terus belajar Oke Dan terakhir Untuk Membuat pemahaman kita lebih baik Dan lebih mendalam Lihat Dua contoh di bawah ini I see A beautiful High Indonesian mountain Oke E disitu sebagai determiner Beautiful itu adalah opinion High itu masuk ke size Intonation itu masuk ke origin Mountain itu masuk ke kata benda Oke Contoh kedua She loves that really big old green antique car Big itu masuk ke size Old itu masuk ke age Oke Green itu masuk ke color Antic car itu masuk ke kata benda Oke Jadi Begitulah sesunannya Oke Sekian materi kita kali ini Semoga bermanfaat Dan terus belajar Jangan lupa Like Share Dan subscribe Channel ini Agar terus berkembang Sampai jumpa Di lain kesempatan Bye bye Bye